Halo sobat penyatir Pernahkah kalian mendengar suara ini Token listrik gigimu Di dalam film-film digambarkan bahwa suara sonar dari kapal selam berbunyi seperti ini Benarkah suara itu demikian adanya dalam dunia nyata? Pada episode kali ini, kita akan membahas suara sonar itu ya penyatir Apakah benar seperti itu atau tidak? Apa itu sonar? Sonar atau singkatan dari Sound Navigation and Studying Atau Sonic Navigation and Studying adalah sebuah teknik yang menggunakan perambatan suara atau penjalanan suara di bawah air Untuk melakukan navigasi, mengukur jarak, berkomunikasi, atau mendeteksi objek di atas atau di bawah permukaan air Eh, aku gini Maksudnya di bawah permukaan air Misalnya seperti kapal selam Singkatnya, sonar adalah perangkat yang menggunakan gelombang perambatan suara bawah air Untuk mengetahui atau melacak target dari gema yang dihasilkan Metode ini telah lama digunakan oleh beberapa hewan bawah air Seperti lumba-lumba, paus, atau beberapa jenis ikan lainnya Untuk melacak mangsanya dan berkomunikasi satu sama lain Munculnya sonar tak bisa dilepas dari rintisan pokok seperti Daniel Koloden Yang pada tahun 1822 Menggunakan lonceng bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air Di Danau Jenewa di negara Swiss Sonar terus dikembangkan Dan puncaknya pada tahun 1912 Atau sebulan setelah tenggelamnya Titanic Paten pertama di dunia untuk perangkat pengukur jarak gema di bawah air Diajukan di kantor paten Inggris oleh ahli meteorologi Lewis Pryricharsen Kemudian dilanjutkan oleh fisikawan Jerman Alexander Behem Memperoleh paten untuk alat pengukur gema bawah air pada tahun 1913 Sonar secara luas digunakan pada beberapa kapal selam perang dunia kedua Meskipun belum sempurna Sonar dapat dibagi menjadi dua jenis utama 1. Sonar Aktif Apa itu sonar aktif bang? Singkatnya agini penyatir Pada sonar aktif memerlukan pemancar suara atau proyektor Untuk memasukkan denyut suara atau dikenal sebagai ping Rambatan suara inilah yang berbunyi ping Layaknya di film-film Ketika rampatan suara bawah air ini mengenai sesuatu Maka gelombang suara ini akan memantul kembali Dan akan diterima oleh resiper Pada kapal selam Rentang waktu pantulan bunyi ini dapat digunakan untuk mengukur jarak target Ukuran bahkan target seperti apa yang dideteksinya tersebut Entah kapal selam kek, kapal permukaan kek, dugong kek, putri doyung kek, akuamen, torpedo, dan sebagainya Sonar aktif cukup ampuh dan cepat mendeteksi suatu benda Namun karenanya sonar aktif yang memancarkan gelombang suara Juga bisa menjadi bumerang tersendiri Ya, gelombang suara itu juga dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh lawan Yang menggunakan sonar pasif untuk mendeteksinya Apa itu sonar pasif bang? Sabar dikit napa woy? 2. Sonar pasif Jika pada sonar aktif Gelombang suara bawah air dipancarkan Dipantulkan dan diterima kembali Maka pada sonar pasif hanya menerima Atau mendengarkan Atau tanpa mentransmisikan sumber suara Singkatnya hanya nguping bang Ya, sonar pasif hanya menangkap sumber suara Yang dihasilkan atau dipancarkan oleh suatu benda Misalnya, suara dari kapal selam lawan yang menggunakan sonar aktif Suara propeller kapal selam lawan Suara paus, lumba-lumba, dan sebagainya Sonar pasif lebih umum digunakan oleh pihak militer Karena memang lebih aman Kegunaan sonar Pada awal pengembangan Sonar memang ditujukan untuk tujuan militer Pada abad ke-19 Sebuah perangkat yang dikenal sebagai lonceng atau bel bawah air Digunakan atau dipasang berdekatan dengan lokasi muscusuar Untuk memberikan peringatan akan bahaya yang akan datang Pada era perang dunia ke-2 Sonar secara luas digunakan oleh kapal permukaan Kapal permukaan atau kapal selam Meskipun sonar aktif digunakan oleh kapal permukaan dalam perang dunia ke-2 Kapal selam mengurangi atau menghindari penggunaan sonar aktif Karena potensi untuk mengungkapkan keberadaan dan posisi mereka kepada pasukan lawan Pada saat ini penggunaan sonar aktif untuk kapal selam militer sangat jarang digunakan Sebaliknya Metode sonar aktif lebih sering digunakan oleh kapal-kapal perang permukaan Dimana situasi taktis mengharuskan lebih penting untuk mengetahui lokasi lawan Daripada menyembunyikan posisi mereka sendiri Meskipun digunakan secara luas untuk sektor militer Sonar juga dapat digunakan untuk keperluan sipil Misalnya, sonar pasif digunakan oleh para penangkap ikan Untuk mengetahui letak gerombolan ikan Digunakan sebagai pendeteksi kebocoran pipa gas bawah air Dan sebagainya Benarkah suara sonar berbunyi ping? Jawaban singkatnya, ya itu benar Sonar aktif menciptakan denyut suara yang disebut sebagai ping Dan kemudian mendengarkan pantulan atau gemah dari denyut tersebut Denyut suara ini umumnya dibuat secara elektronik Menggunakan proyektor sonar yang terdiri dari generator sinyal, penguat daya, dan transducer atau aray elektroakustik Transducer mengubah energi listrik menjadi getaran mekanis yang menghasilkan gelombang suara Kemudian, gelombang suara itu bergerak melalui air hingga mengenai suatu objek Misalnya, seperti kapal selam atau ikan Objek tersebut memantulkan sebagian gelombang suara kembali ke sumbernya Sehingga menghasilkan gemah Gemah tersebut ditangkap oleh penerima atau receiver Yang mengubah gelombang suara kembali menjadi sinyal listrik Sinyal tersebut kemudian diproses dan ditampilkan di layar atau pengeras suara Yang menunjukkan jarak, arah, kecepatan, dan bentuk suatu objek tersebut Kapal selam terkadang menggunakan sonar aktifnya ketika navigasi di dekat pelabuhan atau jauh dari lawan Ia memancarkan gelombang suara bergulir atau bergema lambat yang maksimalnya sekitar 235 decibel Sebagai perbandingan, peluncuran roket luar angkasa menghasilkan kebisingan sekitar 180 decibel Gelombang suara ultrasonic ini dapat menempuh jarak ratusan kilometer di bawah air Bahkan, suaranya masih terdengar sangat keras Yakni sekitar 140 decibel pada rentang jarak 480 kilometer Dan tahukah kalian, kebisingan keras di atas 120 decibel dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada sistem pendengaran manusia Sebagai contoh, sekelompok penyelam dari Stuart Corp Dive di Bahama sedang menjelajahi terumbu karang Dan tiba-tiba mendengar suara yang sangat melengking Dan diduga berasal dari sonar kapal selam Suara sonar aktif ini selain sangat berbahaya bagi manusia Juga menjadi ancaman utama bagi hewan-hewan laut Misalnya, lumba-lumba ataupun paus memang secara ilmiah memancarkan gelombang suara yang dikenal sebagai ekolokasi Atau biosonar mencapai 188 decibel untuk mendeteksi mangsanya Namun, suara di atas itu terutama mencapai 235 decibel seperti yang dihasilkan oleh sonar pada kapal selam Dapat membunuh mereka Suara sonar kapal selam memaksa paus dan lumba-lumba menjauh ratusan mil dan berenang ke lautan yang sangat dalam Hal ini dapat membuat paus kehilangan suplai oksigen ketika menyelam sangat dalam Mata dan telinga berdarah dan mati terdampar di pantai Pihak militer Amerika Serikat mengakui bahwa sonar yang dipasang di kapal selam mereka Telah menyebabkan lebih dari 6 paus mati terdampar di pantai Dua tahun kemudian, 34 paus terdampar di sepanjang Outer Banks di Carolina Utara Saat militer melakukan pelatihan sonar dilepas pantai Selain itu, sebuah studi dari para peneliti di Universitas San Andreu Menemukan kemungkinan bahwa sonar aktif memicu respon ketakutan yang sama Seperti ketika hewan-hewan laut mendengar panggilan yang dipancarkan oleh paus pembunuh atau paus orka Oke, terima kasih telah Eh, maksudnya menonton video ini Dan seperti biasa, salam penyatirah handal Eh, udah woy Eh, udah woy